hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pensi ikatan cinta dan pensi yang aman dan manapun dimanapun kalian berada tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian ya kan membahas terbit aman dan melakukan Arya Salofa yang terbaru dan terupdate ya kabar hari ini pelan biasaan Arya Salofa saat bosan syuting sinetron ikatan cinta partner Amanda menopo terciduk lakukan hal ini di BKT penasaran seperti apa yul simak videonya sampai selesai Oke guys tetapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan do tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian semoga tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selamat berbaru dan terupdate seputar amanda menopo dan Arya Salofa tentunya ya Oke guys tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi ke salah pahaman diantara kita nantinya pembahasan Arya soka saat bosan syuting sinetron ikatan cinta partner Amanda menopo teriak hari ini dihasil dari tribun mataram.com rupanya Arya soka punya cara pelampiasan jika mengalami kebosanan termasuk sehat syuting sinetron ikatan cinta bersama amanda manopo pemeran alebaran di sinetron ikatan cinta ini dikenal sebagai artis peran yang memiliki jadwal padat bahkan Arya soka harus beradu acting dengan lawan mainnya amanda manopo hampir setiap hari lantaran sinetron ikatan cinta yang mengejar jam cinta yang Arya soka harus berekting hampir setiap hari kerap melakukan hal yang sama setiap harinya tampaknya membuat Arya soka menjadi bosan dan untuk melampiaskan hal itu pemeran alebaran ikatan cinta ini memulih untuk teriak hal itu sempat diungkap Arya sopa di YouTube pembasket sombong Denny Sumargo pada minggu 25 September 2022 Arya soka tamu napik mengatakan ada kebosanan untuk terus berakting kawan-main amanda manopo ini mengaku pernah teriak dua tiga kali di rumahnya kalau bosan pasti ada ucap Arya sambil menggaruk dadanya suami putri Ani pun itu tampak menceritakan cerita kebosanannya dalam berakting gue di seni peran pun pernah ada dua tiga kali gue sampai teriak-teriak di rumah gue sendiri ucap Arya soka Arya mengaku dirinya tak hanya berteriak namun bahkan mengeluarkan umpatan kebosanan yang ia maksudkan itu awalnya ditanyakan oleh Denny Sumargo ketika membahas alur sinetron ikatan cinta ia mengungkap bahwa keluarnya ia dari sinetron itu lalu masuk kembali sebagai Aldebaran sudah direncanakan sejak akhir tahun 2021 sebenarnya pembahasan itu udah dari 2021 akhir ucap Arya saloka lalu cerita ikatan cinta yang segment itu diungkap oleh Arya sopa dirumuskan kembali oleh dan tim jadi gue sama tim lagi digodok-godok cerita mau gimana karena butuh perkembangan ceritakan ucap Arya sopa dikutip dari tribun batang.com hal itu pun membuat Arya sempat absen di ikatan cinta dan kemudian kembali lagi setelah beberapa bulan selama masa break itu Arya soka menjalani syuting sebuah serial Netflix original serial itu berjudul Gadis Kretek yang ia perankan bersama aktris dan aktor berbakat lainnya seperti Dian Sastro Wardoyo Aryo Bayu hingga Putri Marino perjalanan karir Arya sopa di dunia hiburan telah bermurah sejak tahun 2013 Arya soka mengaku bahwa masih banyak yang harus ia pelajari Arya menekankan bahwa segala pencapaiannya saat ini merupakan bonus dari pekerjaannya Arya juga mengungkap bahwa hanya ada empat kunci dalam berkarir di dunia seni peran pertama adalah paham akan profesi kemudian totalitas atau memberikan yang terbaik Arya sopa juga menambahkan bahwa dalam berakting pengetahuan harus terus digali selain itu konsisten dan merupakan hal yang Arya juga pegang selama ini Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar saya mohon pamit undutri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati